Ledakan. Gelombang-gelombang. Siaping perlahan membuka matanya. Energi di permukaan tubuhnya bergetar, dan kulit telur di sekitarnya segera pecah. Retakan padat muncul di kulit telur, dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Apakah fusinya berhasil? Siaping merasakan aura dan kekuatan tubuhnya telah berubah drastis dari sebelumnya. Kekuatannya setidaknya 5 atau 6 kali lebih kuat, dan kepadatan otot tubuhnya lebih dari 10 kali lebih kuat. Dia memperkirakan bahkan jika pedang biasa mengenai tubuhnya, itu tidak akan banyak menyakitinya. Dia sudah memiliki jejak tubuh Fajra tak terkalahkan. Bahkan spiritual aether di tubuhnya ternoda oleh jejak aura hitam. Spiritual aether mengalir di sekitar meridiannya, seperti lava yang mengalir ke seluruh tubuhnya, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa ketika dia tertidur, tubuhnya telah membuka 12 meridian. Spiritual aether tidak ada habisnya, dan 12 meridian membentuk siklus spiritual aether kecil. Dia telah mencapai puncak alam master bela diri surga pertama. Apa yang sedang terjadi? Meskipun saya merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, ini sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Tampaknya tidak terlalu kuat. Mata Xiaoping berbinar. Seolah merasakan pikiran Xiaoping, sistem itu menjawab, ini adalah imajinasi normal. Energi yang terkandung dalam garis keturunan gagak emas neraka terlalu besar. Jika Tuan Rumah menyerap semuanya sekaligus, dia pasti akan hancur menjadi abu. Oleh karena itu, sistem menyegel garis keturunan gagak emas neraka di tubuh inangnya. Ketika budidaya bela diri Tuan Rumah meningkat, sebagian segel akan dilepaskan, sehingga sel gagak emas neraka bocor. Kemudian, Tuan Rumah dapat menggunakan ayat air spiritual untuk sepenuhnya menyempurnakan sel gagak emas neraka dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Di masa depan, ketika budidaya bela diri Tuan Rumah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dia akan dapat sepenuhnya menyempurnakan garis keturunan gagak emas neraka, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, dan mengendalikannya sepenuhnya. Ini menjelaskan mengapa hal itu menjadi seperti ini. Jadi begitu, Xiaoping menunjukkan bahwa dia mengerti Menyempurnakan garis keturunan gagak emas neraka adalah proyek jangka panjang, dan cara terbaik adalah melakukannya selangkah demi selangkah. Jika dia menyerap dan memurnikan semuanya sekaligus, tubuh manusia tidak akan mampu menahannya. Namun, saat budidaya bela dirinya semakin kuat, tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Kemudian, dia akan dapat dengan mudah menyempurnakan garis keturunan gagak emas neraka. Cara ini bisa dikatakan aman dan efisien. Hah, perasaan ini. Xiaoping menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Dia mengedarkan seni abadi yang murni, ingin membiasakan diri dengan tubuh barunya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada gagak emas neraka yang bersemayam di tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya sepertinya memiliki gagak emas kecil yang hidup di kedalaman intinya. Mereka seperti matahari kecil, mengandung energi abadi. Dia mampu mengeluarkan kekuatan besar dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Begitu dia memurnikan semua energi di sel-sel ini, kemungkinan besar dia akan menjadi gagak emas neraka sejati, yang menguasai semua makhluk hidup di dunia. Menabrak Gelombang-gelombang-gelombang Xiaoping memutar esensi sejati di dalam tubuhnya, menyebabkannya mengalir melalui meridiannya. Saat esensi sejati ini mengalir, ia tampak sama-sama membentuk gagak emas neraka, memancarkan aura kuno, misterius, nenek moyang, kacau, dan neraka. Aura ini meresap ke sekeliling, melesat langsung ke awan dan menyebabkan ruang bergetar. Gemuruh Gelombang-gelombang Pada saat itu, seluruh dunia seakan gemetar. Awan gelap besar melayang di langit, hampir menyelimuti area dengan radius seribu mil. Suasananya suram, bahkan matahari di langit pun tertutup, tidak ada satupun sinar matahari yang masuk. Seluruh daratan terjerumus ke dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Banyak mahasiswa universitas yang huang segera menyadari pemandangan ini, dan mereka semua berteriak kaget, karena pemandangan ini terlalu menakutkan dan aneh. Perlu dicatat bahwa dengan kemajuan teknologi, kemampuan memprediksi cuaca menjadi sangat akurat, dengan tingkat keberhasilan 98 persen. Pada dasarnya mustahil cuaca tiba-tiba berubah suram seperti ini. Beberapa pengamat cuaca dari Universitas Yan Huang juga terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rambut beberapa ahli tingkat raja berdiri tegak ketika mereka merasakan aura yang sangat berbahaya. Ada awan hitam besar di langit, yang sepertinya berisi petir merah yang menakutkan. Seolah-olah dewa petir tinggal di kedalaman awan hitam. Sebuah retakan muncul di kehampaan, seolah-olah kehampaan itu telah terbelah, dan petir yang kacau merembes keluar dari kedalaman, menyebabkan ahli tingkat raja yang tak terhitung jumlahnya gemetar, seolah-olah bencana besar akan segera terjadi. Sebagai orang yang terlibat, siap merasakan lebih banyak teror turun ke tubuhnya, seolah-olah ada keberadaan yang tidak dapat dijelaskan di langit yang menatapnya, ingin mengirimkan petir ke bawah dan menghancurkannya sepenuhnya. Seolah-olah dia adalah kotoran dunia ini, dan dunia ini akan dibersihkan sepenuhnya. Sistem, apa yang terjadi? Siaping secara naluriah merasa bahwa ini pasti yang dilakukan sistem. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia bisa menimbulkan kesan sebesar itu. Tuan rumah, ini adalah murka surga. Sistem tersebut mengatakan, garis keturunan gagak emas neraka di tubuh inangnya adalah garis keturunan kuat yang bukan milik dunia ini. Itu terlalu kuat, hampir mengancam keseimbangan dunia ini. Oleh karena itu, hukum dunia ini ingin menghapus sepenuhnya garis keturunan ini, dan mereka ingin menurunkan petir untuk menghancurkan Tuan rumah. Apa? Mulut Siaping bergerak-gerak. Dia sudah tahu bahwa menyatu dengan garis keturunan yang begitu kuat jelas bukan hal yang baik, tapi sekarang hal itu benar-benar menarik permusuhan dari hukum, ingin menghancurkannya. Tetapi Tuan rumah tidak perlu khawatir. Sistem berkata, saat ini, kekuatan Tuan rumah terlalu lemah, dan hukum dunia ini tidak akan memperlakukan Tuan rumah sebagai musuh besar. Ia hanya akan menurunkan kekuatan petir biasa. Dan yang paling penting, seiring dengan meningkatnya kekuatan Tuan rumah, aura gagak emas neraka akan terus bocor, dan Tuan rumah akan terus menerima baptisan petir dunia ini. Namun, begitu Tuan rumah melewati kesengsaraan petir, Tuan rumah akan diakui oleh hukum dunia ini, dan akan ada banyak manfaatnya. Terus menerima baptisan petir dunia. Siaping terdiam. Bukankah itu berarti setiap kali dia maju ke alam baru, dia akan diserang oleh petir, dan bahkan surga ingin menyerangnya sampai mati. Tidak apa-apa jika dia melewati kesengsaraan petir, tetapi bagaimana jika dia tidak melewatinya? Bukankah dia akan langsung mati? Gemuruh. Gelombang-gelombang-gelombang. Tapi sekarang bukan waktunya dia mengeluh. Awan gelap besar di langit bergolak seperti naga sungguhan yang terbalik. Petir merah yang mengerikan muncul, dan aura kehancuran yang mengerikan menyebar di sekitarnya. Saat ini, seluruh universitas Yan Huang sangat terguncang. Banyak siswa yang merasa seperti baru saja menghadapi bencana, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan langsung terbunuh oleh petir. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan petir di awan gelap di langit sepertinya telah muncul secara ekstrim. Segera, sambaran petir berwarna merah setebal ember turun dari langit. 432. Ledakan. Ketika petir merah turun, itu seperti auman dewa petir, ingin memusnahkan Siaping sepenuhnya. Namun, pada saat itu, seluruh sistem pertahanan universitas Yan Huang segera diaktifkan. Perisai energi transparan yang besar muncul dan langsung menyelimuti universitas Yan Huang ke segala arah, melindungi seluruh area seperti cangkang telur. Dengan keras, petir merah menghantam di bawah perisai energi transparan. Kekuatan destruktif yang mengerikan meletus, mencoba menembus perisai energi dan menyerang Siaping. Namun, itu masih terhalang oleh perisai energi. Benar, ada sistem pertahanan universitas Yan Huang di sini. Sambaran petir itu tidak akan menyakitiku. Melihat ini, mata Siaping berbinar. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia berada di Universitas Yan Huang. Universitas Yan Huang dikenal sebagai salah satu kota elit di dunia manusia. Untuk membangun kota ini, entah berapa banyak teknologi canggih yang telah digunakan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kota ini adalah inti dari teknologi. Bahkan jika semua pembangkit tenaga ras iblis keluar, mustahil untuk merebut tempat ini dalam waktu singkat. Sistem pertahanannya mampu menahan bencana alam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, blokade energi seperti itu sepertinya telah membuat marah langit. Awan hitam yang mengerikan melonjak seolah dewa petir sedang marah. Ia mengira orang berdosa mempunyai pembantu dan berusaha melindunginya. Ini adalah kejahatan yang serius. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, tiga sambaran petir merah jatuh dari langit. Mereka setebal ember dan sangat gila. Mereka menabrak dengan keras di atas vila Siaping, ingin sepenuhnya menembus perisai energi. Namun, itu tidak ada gunanya. Pertahanan perisai energi sangat kuat. Hanya tiga sambaran petir merah tidak dapat menembusnya sama sekali. Mereka dengan mudah diimbangi dan dihancurkan di langit. Namun, ini hanyalah permulaan. Dalam waktu singkat, enam sambaran petir merah jatuh, di susul 9, 18, dan 27. Di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menari seperti ular petir, mengandung aura destruktif yang menutupi area vila Siaping. Bang, bang, bang. Segera, sambaran petir ini bertabrakan dengan perisai energi. Setelah jutaan getaran, bahkan ataupun hancur berkeping-keping. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus seperti bom nuklir. Energi langit dan bumi di sekitarnya kacau, membentuk pusaran besar yang menyebar ke segala arah. Hal ini berdampak pada gedung-gedung utama Universitas Yan Huang, memecahkan kaca-kaca yang tak terhitung jumlahnya dan menimbulkan suara berderak. Banyak mahasiswa Universitas Yan Huang langsung terkejut. Karena area yang disambar petir berada di dekat vila Siaping, yang juga merupakan area asrama siswa biasa, hal ini tentu saja menyebabkan banyak siswa panik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada petir di langit menyerang Universitas Yan Huang? Ini adalah bencana alam. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam ratusan tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi hari ini? Ini terlalu aneh. Semuanya, lihat, bukankah arah serangan petir adalah vila momok Siaping. Astaga, itu benar, petir di langit tidak menyambar tempat lain, tapi khusus menyambar area anak ini. Tidak mungkin, mungkinkah petir merah ini disebabkan oleh pengaduk sialan itu, Siaping. Dia tersambar petir. Langit punya mata, langit punya mata. Siaping yang tidak tahu malu itu telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Sekarang, bahkan surga pun marah dan ingin menurunkan petir untuk menghadapi momok jahat ini. Haha, layani dia dengan benar. Siaping ini pantas mendapatkannya. Apa yang dia lakukan terlalu tidak bermoral, menyebabkan surga marah dan orang-orang membencinya. Bahkan surga tidak tahan dan ingin menurunkan petir untuk menyambarnya. Sampai mati. Surga pasti telah mendengar doa dalam hatiku dan mengirimkan kilat untuk sepenuhnya melenyapkan bencana seribu tahun ini. Besok, aku akan membakar dupa dan berdoa kepada surga. Banyak siswa yang berdiskusi. Mereka semua sangat bersemangat saat menyaksikan area di mana vila Siaping ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu dipenuhi dengan aura destruktif yang ingin menghancurkan Siaping sepenuhnya. Kekuatan semacam ini, bahkan jika seseorang selangkah lebih dekat, akan menghancurkan seorang seniman bela diri menjadi berkeping-keping. Banyak siswa yang mundur satu demi satu dan tidak berani mendekati area itu sama sekali. Sekelompok siswa yang bermusuhan dengan Siaping berada dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun mereka tidak bisa membunuh Siaping, mungkin bukan hal yang buruk jika mereka bisa menggunakan tangan surga untuk membunuh Siaping. Mereka menantikan kemunculan Siaping yang disambar petir menjadi arang. Masalah ini terlalu besar, hal ini tidak hanya mengejutkan banyak siswa, tetapi juga membuat khawatir para peting di sekolah. Apa yang sedang terjadi? Petir merah muncul di langit dan menyerang area siswa. Kekuatan petir merah ini terlalu menakutkan. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh ahli tingkat raja. Cepat lawan dan tingkatkan energi untuk melawan. Jika tidak, jika petir ini jatuh, mereka dapat menghancurkan suatu area dan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Aneh sekali, bagaimana petir merah ini muncul. Selama ratusan tahun tidak pernah terjadi fenomena cuaca aneh di kawasan ini, namun kini sudah muncul. Petir merah ini sepertinya menyasar area siswa tertentu. Pergi dan lihat segera, apa yang terjadi. Sesepuh muncul satu demi satu, semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, sebuah wilayah menakutkan menyebar. Mereka semua adalah pakar tingkat raja. Awalnya, mereka semua berkultivasi dalam pengasingan di kedalaman Universitas Yanhuang, tetapi mereka juga terbangun oleh petir yang menakutkan. Mereka semua keluar dari pengasingan dan memandangi awan gelap besar di langit. Merasakan energi destruktif yang terkandung di awan gelap, semuanya merasakan jantungnya berdebar-debar. Meskipun mereka telah naik ke tingkat raja, mereka masih merasa sangat menghormati kekuatan surga. Pada saat ini, awan gelap di langit tampak semakin ganas. Petir yang turun terus-menerus diblokir, yang bahkan membuat langit marah. Kekosongan itu terbuka, dan sepertinya lubang cacing hitam telah muncul. 36 petir, 45 petir, 54 petir, dan seterusnya. Petir merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti ribuan rudal yang meledak, membombardir Villa Siaping. Meskipun sistem pertahanan Universitas Yanhuang sangat kuat, sistem tersebut kini berada di ambang kehancuran akibat pemboman tersebut. Energinya terus melemah, dan sepertinya hanya tersisa selapis tipis kertas putih. Sialan, sistem, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya sedikit aura yang bocor, jadi kekuatan petirnya sangat kecil? Mengapa sekarang begitu menakutkan? Bahkan jika ahli tingkat raja ada di sini, dia mungkin akan dipukul sampai mati. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Dia merasa bahwa di bawah petir ini, dia sama lemahnya dengan semut. Jika bukan karena sistem pertahanan Universitas Yanhuang, dia mungkin akan terkena serangan sampai mati. Karena ini adalah pembalasan surgawi yang pertama, kekuatannya akan luar biasa besarnya, kata sistem. Selain itu, ada juga sistem pertahanan Universitas Yanhuang, yang membuat marah surga. Mereka merasa ada seseorang yang menghalangi, sehingga kekuatan pembalasan surgawi meningkat lebih dari 10 ribu kali lipat. Faktanya, jika Tuan Rumah berada di alam liar, tanpa penghalang sistem pertahanan Universitas Yanhuang, tidak mungkin pembalasan surgawi yang begitu kuat muncul dengan mengandalkan kekuatan Tuan Rumah sendiri. Tuan Rumah, hati-hati. Kalau tidak salah, akan ada 81 petir lagi yang meletus pada saat bersamaan. Jika Tuan Rumah bisa menahannya, Tuan Rumah akan baik-baik saja kali ini. Apa? 433. Gemuruh. Gelombang-gelombang. Saat pemberitahuan sistem muncul, awan gelap bergulung di langit, dan energi mengerikan mendidih. 81 petir merah langsung jatuh dari langit. Setiap sambaran petir merah setebal ember air, mereka seperti naga banjir dan mengandung aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mereka membombardir area tempat Xia Ping berada. Bahkan Raja Biasa pun akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan petir ini. Saat ini, perisai energi Universitas Yan Huang segera menyala. Dalam sekejap, lusinan lapisan pertahanan dipasang di langit, mencoba memblokir petir merah. Bang! 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 Petir merah segera meledak dan bertabrakan dengan perisai energi. Itu seperti pertarungan antara ribuan ahli seni bela diri. Ledakan itu menghancurkan bumi, dan udara di sekitarnya dipenuhi aliran udara yang mengepul, menyapu ke segala arah. Dengan vila Xia Ping sebagai pusatnya, riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang segera menyembur keluar. Ratusan retakan segera muncul di tanah, dan bangunan terbelah menjadi dua, dengan kerikil beterbangan kemana-mana. Dengan suara retak, ketika 81 petir merah jatuh, kekuatan penghancur yang mengerikan meledak. Perisai energi transparan di langit akhirnya tidak dapat menahannya dan terkoyak. Rasanya seperti kaca pecah. Potongan perisai energi muncul, dan petir merah menembusnya, jatuh ke tubuh Xia Ping dalam sekejap. Bagian atas vila segera tertusuk oleh kekuatan yang menakutkan, dan kerikil berguling ke bawah. Dong! Xia Ping tertangkap basah dan terkena petir merah. Tubuhnya berderak seolah jutaan volt listrik melewatinya, dan udara dipenuhi bau terbakar. Bahkan tanah terkena petir, dan lubang besar segera muncul. Tanah di tanah sepertinya telah dialiri arus listrik, dan hamus seluruhnya, meleleh menjadi bentuk kaca. Seni abadi yang murni, hanya saja aku tidak bisa dihancurkan, naga yang murni. Xia Ping secara naluriah mengoperasikan seni abadi yang murni di tubuhnya, dan aether spiritual di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, seolah-olah telah terkondensasi menjadi naga yang murni. Petir merah turun seperti dewa kehancuran, berkeliaran di seluruh anggota badan dan tulang Xia Ping. Seolah-olah ribuan naga petir sedang mengaum, menghancurkan setiap sel di tubuhnya. Namun, ketika Xia Ping mengoperasikan seni abadi yang murni, aether spiritual di tubuhnya menjadi gila, mengembun menjadi naga yang murni, dan dengan ganas menerkam ke depan, melahap naga guntur ini. Suara mendesing. Gelombang-gelombang. Xia Ping bisa merasakan tubuhnya di sambar petir merah. Setelah dibaptis oleh petir dan ditempa secara menyeluruh, otot, tulang, dan meridiannya tampaknya menjadi lebih kuat. Karena naga banjir petir yang berenang di sekitarnya, meridiannya terus meluas, menggandakan ukuran meridiannya dan memungkinkan meridian tersebut mengandung lebih banyak energi esensi sejati. Pada saat itu, Xia Ping merasa salah satu sel infernal golden crow di tubuhnya sepertinya telah terbangun. Kemudian, dengan cepat disempurnakan oleh esensi sejati tubuhnya, sepenuhnya berubah menjadi sumber kehidupan. Bang! Tubuhnya terguncang dengan keras, dan esensi sejati yang tak terbatas melonjak melalui meridiannya. Akhirnya, meridian ke-13 terhubung, dan sejumlah besar tru esens bergemuruh seperti sungai yang begelombang. Surga kedua dari alam master bela diri. Xia Ping bisa merasakan kekuatan dan kecepatan tubuhnya meningkat pesat, dan Zhen Yuan di dalam tubuhnya juga meningkat pesat. Bayangan samar gagak emas neraka muncul di belakangnya. Permukaan tubuhnya seolah dikelilingi oleh nyala api berwarna merah tua, dan tanah di sekitar kakinya juga terbakar oleh nyala api tersebut. Bahkan bebatuan keras pun terbakar menjadi magma saat ini. Uap air naik dan memenuhi sekeliling. Rasanya seperti tinggal di neraka. Apakah aku akhirnya melewati retribusi guntur? Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping. Dia mengangkat kepalanya dan melihat melalui lubang besar di langit-langit vila. Dia bisa dengan jelas melihat awan gelap besar di langit. Pada saat ini, awan gelap tidak lagi bergulung, dan retakan di kehampaan di kedalaman sepertinya telah menghilang. Kekuatan petir yang menakutkan telah sepenuhnya lenyap antara langit dan bumi. Tampaknya 81 sambaran petir merah terakhir akhirnya menghabiskan energi pembalasan ilahi, dan aura berbahaya di langit juga telah lenyap sepenuhnya. Dalam beberapa tarikan napas, bahkan awan gelap di langit dengan cepat menghilang, dan langit cerah semula pulih kembali. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan udara segar, dan menyegarkan. Jika bukan karena reruntuhan di sekitar mereka dan retakan di tanah, seolah-olah hancur karena topan, orang mungkin mengira tidak terjadi apa-apa. Untungnya, sistem pertahanan Universitas Yan Huang memblokir petir merah. Jika tidak, hari ini akan menjadi bencana. Namun, setelah pembaptisan petir, saya mendapatkan banyak manfaat. Xia Ping mengepalkan tangannya. Dia dapat merasakan bahwa setelah pembaptisan petir, kekuatan dan ketangguhan tubuhnya telah meningkat pesat, dan pusat energinya bahkan telah menyerap sedikit kekuatan petir. Setelah melihat ke dalam dirinya, samar-samar dia bisa melihat ada naga petir yang berenang di kedalaman pusat energinya, dan sepertinya itu beresonansi dengan kekuatan petir di langit. Jika dia terus berkultivasi, dia mungkin bisa mengendalikan kekuatan petir. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi pembalasan ilahi lagi. Hmm, perasaan ini, Xia Ping mengaktifkan mantra di tubuhnya. Dia tiba-tiba berpikir, sel gagak emas neraka telah terbangun di tubuhnya, dan sel itu menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia memasukkan semua esensi sejati ke dalam tubuhnya, dan sel itu segera melahapnya seperti ikan paus. Itu seperti lubang hitam, menyerap semuanya dengan bersih. Tidak ada batasan sama sekali. Aura di tubuhnya juga menurun dengan cepat, dari alam master bela diri ke alam prajurit bela diri, alam murid bela diri, dan kemudian ke orang biasa. Seolah-olah dia belum pernah mengembangkan seni bela diri sebelumnya, dan dia sangat lemah. Di permukaan, tampaknya memang demikian. Namun kenyataannya, Xia Ping merasa kekuatannya masih ada. Hanya saja esensi sejati dalam tubuhnya terkandung di dalam sel gagak emas neraka. Jika dia membutuhkannya, dia dapat memobilisasinya kapan saja. Terlebih lagi, kekuatan ini bisa dilepaskan dalam sekejap, dan itu cukup untuk mengguncang gunung. Itu luar biasa. Jika aku memasukkan semua esensi sejati di tubuhku ke dalam sel gagak emas neraka dan menyembunyikan oraku, bahkan seorang penantang pun tidak akan bisa mengetahui latar belakangku. Xia Ping mengepalkan tangannya, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Dari sudut pandang lain, ini hanyalah teknik penyembunyian aura yang paling cemerlang, dan dia telah mengembangkannya hingga tingkat yang sangat tinggi. Jika musuh melihatnya dalam keadaan seperti ini, mereka akan dengan ceroboh datang mencari kematian. Kemudian, ketika saatnya tiba, dia akan membuat mereka lengah, dan dia pasti bisa membunuh musuh yang ceroboh. Dia adalah seekor harimau yang menyamar. Wuss! Saat ini, lebih dari selusin sosok terbang di langit di atas vila. Semuanya memancarkan aura sedalam jurang, seolah-olah mereka adalah dewa yang berjalan di udara. Semua sel di tubuh Xia Ping menegang, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia segera mengetahui bahwa tokoh-tokoh ini adalah pembangkit tenaga listrik calenger. 434 Siapa kalian? Xia Ping mengambil inisiatif dan menatap orang-orang tua ini. Kami semua adalah tetua penjaga Universitas Yan Huang. Kami di sini untuk menyelidiki kejadian terkait fenomena petir, seorang lelaki tua berpakaian hitam segera berkata, mengungkapkan identitasnya. Pemuda Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berbaju abu-abu. Dia memiliki ekspresi licik di wajahnya saat dia memandang Xia Ping sambil tersenyum. Izinkan saya bertanya langsung kepada Anda. Apakah Anda yang menyebabkan fenomena petir tadi? Sekelompok lelaki tua menatap Xia Ping, tidak melepaskan setiap gerakannya. Jika fenomena mengerikan tadi disebabkan oleh pemuda ini, maka alasan dibaliknya patut diselidiki. Mereka harus mencari tahu. Bagaimanapun, fenomena aneh dan menakutkan seperti itu bahkan akan membuat para raja merasa takut. Jika mereka tidak mengetahui alasannya, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Tidak, tidak. Mendengar kata-kata ini, Xia Ping menyangkalnya dengan tegas. Saya sedang berkultivasi di rumah, dan saya tidak tahu mengapa saya tersambar petir. Saya bahkan tidak tahu kepada siapa saya dapat mengadu. Dia menunjukkan ekspresi bersalah, merasa sangat polos. Tidak diragukan lagi, jika dia mengakui bahwa dialah yang menyebabkan hukuman surgawi tadi, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Dia bahkan mungkin ditangkap dan dibedah untuk penelitian. Karenanya, dia dengan tegas membantah kalau masalah itu ada hubungannya dengan dirinya. Anak muda, jangan berbohong. Universitas Yan Huang sangat besar, tapi mengapa petir tidak menyambar di tempat lain selain kamu? Tidak ada yang akan mempercayai Anda bahkan jika Anda mengatakan Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kata seorang lelaki tua berbaju hijau dengan ragu. Mereka semua adalah orang-orang tua, dan mereka telah mengalami skema dan rencana yang tak terhitung jumlahnya untuk maju ke alam raja. Jadi, mereka bisa dikatakan lihai seiring bertambahnya usia. Tidak mungkin menghilangkan keraguan di hati mereka hanya dengan satu kalimat dari Siaping. Bagaimana saya tahu? Siaping merentangkan tangannya. Kamu bertanya padaku. Akulah yang ingin bertanya pada surga. Mengapa mereka tidak menyerang siapapun kecuali aku? Apakah aku punya dendam terhadap surga bajingan itu? Itu terlalu tidak masuk akal. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Selama dia menyangkalnya, bahkan jika para petinggi Universitas Yan Huang memiliki keraguan, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka tidak akan dapat menemukan bukti sama sekali. Apa yang kalian pikirkan? Anak ini sepertinya tidak tahu apa-apa. Seorang tetua berjubah hitam diam-diam mengirimkan suaranya. Udara bergetar, dan suaranya dikirim ke telinga para tetua di sekitarnya. Namun, Siaping tidak mendengar apapun. Ini adalah teknik yang unik. Belum tentu. Mungkin anak ini hanya berpura-pura. Tapi anak ini hanyalah murid baru. Tidak mungkin dia menarik murka surga. Benar, bahkan seorang raja pun mungkin tidak bisa memicu hukuman ilahi seperti itu. Mungkin hanya kebetulan saja petir menyambar kamarnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Sebaliknya, saya merasa masalah ini pasti ada hubungannya dengan anak ini. Itu masuk akal. Bocah ini hanya seorang master bela diri, tapi dia tidak berubah menjadi abu setelah dibaptis dengan petir. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu aneh. Mengapa kita tidak memeriksa tubuhnya dan melihat apa yang salah dengannya? Tidak apa-apa, aku akan mencari alasan untuk memeriksa tubuhnya. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Jika bocah ini adalah orang yang memicu pembalasan ilahi, maka tubuhnya pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Banyak lelaki tua diam-diam mengirimkan suara mereka dan memutuskan tindakan balasan dalam beberapa kata. Pemuda. Pada titik ini, tetua berjubah hitam berkata, kamu baru saja diserang oleh petir. Mungkin tubuhmu menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. Jika kamu tidak mengobatinya tepat waktu, itu mungkin meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memeriksa tubuhmu dan melihat apa yang salah dengannya? Kita dapat menemukan beberapa tindakan pencegahan pada waktunya. Mendengar ini, siapin melirik mereka dan berkata dengan nada meremehkan, periksa pantatku. Aku tidak tahu apa-apa tentang tubuhku. Tidak ada yang lebih baik. Akan mudah bagiku untuk membunuh beberapa harimau ganas. Kalian berkata begitu banyak hanya untuk mencari alasan untuk memeriksa tubuhku dan melihat apakah itu ada hubungannya dengan pembalasan ilahi ini. Apakah kalian mencurigaiku? Dia mengungkapkan tujuan orang-orang ini tanpa ragu-ragu. Ini, ini. Tetua berjubah hitam dan yang lainnya terdiam. Mereka awalnya ingin mengemukakan idenya dengan bijaksana, tetapi mereka tidak menyangka anak ini tidak akan memberi mereka muka apapun dan membeberkannya secara langsung. Anak muda, jangan terlalu impulsif. Kami punya alasan untuk mencurigai Anda. Tetua berjubah hijau itu berkata, petir di langit tidak menyambar siapapun kecuali dirimu. Ini seperti pembalasan ilahi. Mungkin kamu telah mengembangkan semacam teknik kultivasi jahat yang menyebabkan langit marah dan menurunkan petir. Pada titik ini, dia tidak menyembunyikannya lagi dan langsung mengungkapkan tebakan di dalam hatinya. Orang-orang tua lainnya juga mengangguk. Teknik budidaya yang jahat. Anda pikir saya telah mengembangkan semacam teknik budidaya jahat hanya karena tebakan ini? Sungguh menggelikan. Siaping berteriak. Baiklah, aku tidak akan menolak dan mengizinkan kalian semua memerik satu buku. Tapi izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kalian semua tidak dapat menemukan apapun, lalu bagaimana kalian akan memberikan kompensasi kepada aku? Kompensasi kamu. Tetua berjubah hitam dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka siaping akan berbicara seperti ini. Bagaimanapun, mereka adalah ahli alam raja yang merupakan eksistensi tertinggi yang ditakuti oleh banyak orang. Mereka adalah eksistensi yang dapat membelah dunia dan menjadi raja. Jika ada yang berani meminta kompensasi, maka orang itu akan bosan hidup. Tapi anak ini tidak takut sama sekali, dan dia bahkan ingin mereka memberikan kompensasi padanya. Sepertinya mereka berhutang beberapa juta pada anak ini dan belum membayarnya kembali. Sikapnya sangat arogan. Siapa sebenarnya ahli King Rilem sekarang? Tentu saja aku harus memberikan kompensasi padamu. Siaping berbicara sebagai hal yang biasa. Kalian semua sering-sering memeriksa tubuhku dan mencurigaiku. Jika berita tentang masalah ini tersebar, maka reputasiku akan hancur total. Semua orang akan mengatakan bahwa aku telah mengembangkan teknik kultifasi jahat yang mengundang murka langit. Apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Saya bisa bertemu orang lain di masa depan. Adakah yang akan memperhatikan saya saat saya keluar? Jika berita tentang masalah ini menyebar sampai ke kampung halamanku, apakah orangtuaku masih bisa mengangkat kepala mereka? Saya sudah kurang beruntung menjadi korban. Saya sedang berkultivasi di rumah ketika saya disambar petir tanpa alasan dan hampir mengalami penyimpangan Ki. Fondasi saya dalam daubela diri hancur total. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian semua menerobos masuk ke rumahku dan berteriak untuk membunuhku. Kalian mengatakan bahwa aku adalah pelaku di balik bencana ini dan bahwa aku telah mengembangkan semacam teknik kultifasi jahat. Kalian dengan santainya menuduh dan memfitnahku, dan itu membawa kerugian mental yang besar bagi saya. Sekarang katakan padaku, apakah terlalu berlebihan bagiku untuk meminta kompensasi dan kompensasi atas kerusakan mental? Dia berbicara dengan berani dan percaya diri. Ini, ini. Tetua berjubah hitam dan yang lainnya terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa orang ini berbicara omong kosong dan mencoba memutarbalikkan kebenaran, mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka sebenarnya merasa tidak berlebihan jika anak ini meminta kompensasi. 435 Apa yang salah? Katakan sesuatu. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Bukankah kalian para tetua penjaga sangat pandai berbicara? Apakah anda pandai memfitnah orang lain? Siaping tidak kenal ampun. Wajah lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka ingin menutup mulut besar orang ini. Mereka belum pernah melihat pemuda yang cerewet seperti itu. Oke, oke, jika kami memastikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka kami akan segera memberikan kompensasi kepadamu. Orang tua berpakaian hitam tidak tahan lagi dan segera menyetujui persyaratan Siaping. Singkatnya, mereka segera menutup mulut orang ini. Jika mereka membiarkan orang ini terus berbicara, mereka mungkin akan marah sampai mati di sini. Baiklah, kata Siaping. Ingat kata-katamu. Kalian adalah orang tua pelindung, jadi jangan mengatakannya seolah-olah itu hanya kentut. Begitu kamu mengeluarkannya, kata-kata itu akan hilang. Gigimu bisa digunakan seperti emas. Lakukan, orang tua berpakaian hitam tidak tahan lagi dengan perkataan orang ini dan segera mengambil tindakan. Dengan suara deras, sebelum Siaping bisa berkata apa-apa, lima atau enam lelaki tua segera mengambil tindakan. Aura misterius dan tirani segera menembus organ dalam dan meridian Siaping. Aura mereka mengalir ke tubuh Siaping dan mulai menjelajah dengan cermat. Seperti seekor naga, ia berenang di kedalaman meridiannya, mencoba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Siaping tidak meronta. Dia juga tahu bahwa jika orang-orang tua ini tidak menyelidikinya, dia takut masalah ini tidak akan berakhir. Namun, ia pernah membangkitkan sel Hell Golden Cross sebelumnya, yang bisa menyembunyikan vitalitas asli tubuhnya di kedalaman selnya, menyembunyikan segala macam hal aneh pada vitalitas aslinya. Tidak peduli bagaimana orang tua ini menjelajahi tubuhnya, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan di tubuhnya. Ya Tuhan, meridiannya sangat luas. Saat dia mulai menjelajah, seorang lelaki tua berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak bisa mempercayai matanya dan menatap Siaping. Ini karena dia merasa meridian Siaping terlalu lebar. Jika meridian seorang seniman bela diri biasa seperti jalan sempit, maka meridian Siaping seperti jalan raya. Dengan cara ini, vitalitas asli yang dapat dikandung Siaping mungkin lebih dari beberapa kali lipat dari seorang seniman bela diri biasa. Orang ini baru berusia 18 tahun. Dia baru saja masuk Universitas Yanhuang, tapi dia sebenarnya telah maju ke surga kedua alam master bela diri dan membuka 13 meridian kecil. Selain itu, fondasinya kokoh dan tidak ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Orang tua berjubah abu-abu lainnya juga terkejut dengan kecepatan kultifasi Siaping. Dia tercengang saat merasakan Zen Yuan yang tak terbatas di tubuh Siaping. Kita harus tahu bahwa tidak mengherankan jika seseorang dapat berkultifasi dengan cepat. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam cloud, dan banyak keturunan raja yang memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Mereka dapat dengan santai mengonsumsi ramuan roh yang berharga dan maju dengan cepat. Masalahnya adalah budidaya seseorang dalam dao bela diri yang mengandalkan konsumsi pil untuk maju tidaklah solid. Biasanya, seseorang akan mengalami hambatan saat tiba di alam kultifasi tertentu, dan akan sangat sulit bagi seseorang untuk maju ke alam raja sepanjang hidupnya. Tapi anak ini berbeda, bahkan jika kecepatan kultifasinya sangat cepat, fondasi seni bela dirinya sangat kokoh, bahkan dia terkejut. Jenius, dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Meridiannya secara alami lebar dan intisarinya sangat padat, jauh melebihi master bela diri biasa. Tidak heran dia bisa menahan petir. Fondasinya dalam ilmu bela diri sangat kokoh. Jika dia terus seperti ini, maka dia akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk maju ke alam raja. Beberapa lelaki tua yang telah menyelidiki Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Mereka memandang Siaping seolah-olah sedang melihat sepotong batu giyok yang bagus. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Mereka berseru dalam hati. Meski pemuda ini cerewet dan bermulut buruk, bakatnya tidak palsu. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dengan kualifikasi seorang raja. Hmm, perasaan ini. Mata Siaping berbinar. Dia merasakan energi dari lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya mengalir ke tubuhnya, dan dia segera merasakan energi tingkat tinggi mengalir di tubuhnya. Energi ini berkali-kali lebih kuat dari Zen Yuan. Tampaknya itu telah menyatu dengan kekuatan spiritualnya dan telah mengalami transformasi yang sangat misterius. Itu sangat kejam dan misterius. Dia secara naluriah merasa bahwa ini mungkin menjadi rahasia dibalik mengapa para ahli tingkat raja begitu kuat. Dia bisa mengamatinya hanya dengan melihat energi misterius ini. Setelah beberapa nafas, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya berhenti menyelidiki dan meninggalkan tubuh Siaping. Meski hanya beberapa tarikan nafas, itu sudah cukup bagi mereka untuk menjelajahi tubuh Siaping dengan jelas. Mata mereka berkedip-kedip, dan sepertinya mereka sedang berpikir keras. Apa yang salah? Apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan? Apakah anak ini mengembangkan semacam metode penanaman setan yang memicu murka surga? Seorang lelaki tua diam-diam mengirimkan suaranya. Tidak, anak ini tidak hanya tidak mengembangkan metode budidaya iblis apapun, tetapi dia juga mengembangkan metode budidaya paling ortodoks. Landasan seni bela dirinya sangat kokoh. Sungguh luar biasa. Iya, jika metode kultivasi semacam ini bersifat iblis, tidak akan ada metode kultivasi ortodoks di dunia. Dia mampu melawan kekuatan petir karena bakat bawaannya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Beberapa lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Sangat kuat. Mata yang lain juga berkedip. Mereka tidak menyangka lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya memiliki penilaian yang tinggi terhadap siaping. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, sudah terbukti bahwa anak ini tidak mencurigakan. Mungkin kita memang salah menyalahkan siswa ini. Hal ini bukan disebabkan oleh dia. Itu hanya kebetulan. Ada banyak sekali rahasia di alam awan. Bahkan saat ini, kita manusia belum berhasil menjelajahi semua misteri tersebut. Meski jarang sekali petir jatuh dari langit, bukan tidak mungkin. Mungkin itu hanya fenomena alam. Tidak perlu diributkan. Mendengar ini, lelaki tua lainnya mengangguk. Karena lelaki tua berjubah hitam berkata demikian, lelaki tua lainnya tidak keberatan. Mereka menduga itu adalah kebenarannya. Mereka juga sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Seorang master bela diri ingin menyembunyikan rahasia apapun di depan seorang raja. Itu hanyalah sebuah fantasi. Sesepuh, sekarang setelah Anda menyelesaikan penyelidikan Anda, bolehkah saya bertanya apakah saya telah mengembangkan metode penanaman setan? Apakah saya pelakunya yang memicu murka surga? Siaping segera berteriak. Ditatap oleh siaping sedemikian rupa, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu langsung memerah. Dia terbatuk dan berkata, ah, soal itu, beberapa dari kami sudah memeriksanya sebelumnya. Memang benar kamu tidak mempraktikan metode penanaman setan apapun. Dia sangat tidak mau, tapi dia harus mengakui bahwa siaping tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sebagai seorang raja, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk berbohong. Bagaimana dengan kompensasi? Bolehkah saya bertanya di mana kompensasinya? Jangan bilang kalau kata-katamu seperti kentut. Siaping sama sekali tidak sopan. Apa-apaan? Wajah kelompok pelindung dan tetua menjadi gelap. Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka menahan keinginan untuk menghajar bajingan ini. Baiklah. 436. Apa? Mendengar perkataan lelaki tua berpakaian hitam itu, yang lain terkejut dan memandangnya dengan tidak percaya. Kamu gila. Seseorang di sebelahnya diam-diam berkata, pil pembersih sum-sum ini terbuat dari 81 pil berharga. Bahan utamanya adalah jantung binatang iblis tingkat raja. Setelah meminumnya, meskipun tidak akan meningkatkan kultifasi Anda banyak, itu dapat membuat Anda terlahir kembali, meningkatkan bakat Anda, dan menerobos kemacetan. Anda tidak tahu betapa berharganya pil ini. Nilainya lebih dari 1 juta poin. Kamu mengeluarkannya sekarang. Orang-orang tua lainnya hanya bisa mengangguk. Meskipun pil jenis ini tidak terlalu bermanfaat bagi binatang iblis tingkat raja seperti mereka, mereka memiliki banyak keturunan yang membutuhkan pil pembersih sum-sum jenis ini. Namun, pil jenis ini sangat sulit dibuat. Setiap pil sangat berharga, dan banyak orang ingin meminumnya. Sebelumnya, mereka telah memintanya kepada lelaki tua berpakaian hitam itu, tetapi semuanya ditolak. Sekarang, dia memberikannya kepada pemuda ini sebagai kompensasi. Itu terlalu berlebihan. Tidak apa-apa, pemuda ini memiliki bakat luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk meminum pil ini. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum. Dia tidak peduli, tapi semua orang di sekitar tahu bahwa dia menghargai bakat siaping. Jika dia tidak menganggap siaping adalah bakat yang menjanjikan, dia tidak akan pernah meminum pil semacam ini. Siaping memutar matanya. Meskipun dia tidak bisa mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tahu dari penampilan orang-orang di sekitarnya bahwa botol pil ini sangat berharga. Dia mengulurkan tangannya dan segera mengambil botol pil itu. Tanpa sedikitpun kesopanan, dia berkata, Elder, terima kasih. Saya dengan enggan akan menerima kompensasi ini. Pemuda yang licik ini. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Dia tidak menyangka siaping akan bertindak begitu cepat. Sepertinya dia adalah seorang pencuri. Tapi kemudian dia tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir siaping memang pintar. Lupakan saja, berhenti di situ saja. Dia melambaikan tangannya dan ingin pergi bersama sekelompok orang. Karena terbukti bahwa siaping tidak ada hubungannya dengan masalah ini, mereka tidak perlu tinggal. Oh benar. Sebelum lelaki tua berpakaian hitam itu pergi, siaping berteriak, villa ini memiliki lubang besar. Bukan saya yang melakukannya. Itu bencana alam. Itu kecelakaan. Apakah sekolah akan membayarnya? Dia juga ingin lelaki tua berpakaian hitam itu membayar perbaikan villanya. Pergi ke kantor urusan akademik. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu menjadi gelap. Kata-kata siaping hampir membuatnya terhuyung. Dia melambaikan tangannya, dan sudut mulutnya bergerak sedikit. Dia tidak berhenti dan pergi, takut siaping akan menangkapnya lagi dan meminta kompensasi lebih banyak. Tampak belakang seperti ini memberikan perasaan panik dan tidak tahu harus pergi ke mana. Yang lain juga mempercepat dan pergi dengan cepat. Bisa dibilang mereka takut dengan anak tak tahu malu ini karena dialah orang pertama di antara mahasiswa Universitas Yan Huang yang berani memeras uang dari ahli King Rilem tepat di depan wajah mereka. Beberapa menit kemudian, para tetua pelindung ini segera pergi, hanya menyisakan siaping sendirian di vila besar. Pil pembersih sum-sum primordial. Saya mendapatkan banyak hal kali ini. Siaping membuka botol porselen putih dan segera melihat pil emas bundar yang memancarkan aura obat yang pekat. Dia segera mengetahui bahwa pil ini jelas tidak sederhana. Nilainya mungkin melampaui pil yin misterius dan pil lain yang dia peroleh sebelumnya. Itu jelas merupakan jenis yang tak ternilai harganya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa memerasnya dari para tetua pelindung ini. Dia sangat beruntung. Tapi aku tidak menyangka bisa bersembunyi dari deteksi ahli alam raja dan menyembunyikan esensi sejati di tubuhku tanpa jejak. Sungguh menakjubkan, ini layak untuk garis keturunan gagak emas neraka. Siaping baru saja mencobanya, tetapi efeknya di luar imajinasinya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang ahli alam raja tidak dapat menemukan sesuatu yang salah pada dirinya. Dengan cara ini, dia mendapatkan kemampuan yang sangat berguna. Momo ngomong, Sistem, apakah nilai kebencianku meningkat selama periode waktu ini? Siaping segera bertanya. Dia ingat bahwa dia telah menyinggung banyak orang di pegunungan Cloud, jadi dia seharusnya mendapatkan banyak nilai kebencian. Sistem mengatakan, saat ini, tuan rumah memiliki total 6,95 juta nilai kebencian. Apa yang sedang terjadi? Siaping kaget. Dia ingat bahwa dia telah menghabiskan 5 juta nilai kebencian untuk menyatu dengan garis keturunan gagak emas neraka, dan dia telah menghabiskan sebagian besar nilai kebenciannya. Tapi sekarang setelah dia bangun, dia memiliki lebih dari 6 juta nilai kebencian, yang terlalu dilebih-lebihkan. Dia bertanya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia telah memprovokasi ahli alam raja, menyebabkan pihak lain memiliki niat membunuh yang kuat, yang membuatnya mendapatkan banyak nilai kebencian. Selain itu, banyak juga orang yang membencinya, ingin membunuhnya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang dia memiliki total 6,95 juta nilai kebencian, jumlah yang sangat besar. Itu bahkan lebih dari sebelum dia menyatu dengan garis keturunan gagak emas neraka. Tapi keluargani mempunyai niat membunuh padaku, itu tidak baik. Mata Siaping berkedip, keluargani mewakili alam raja di alam awan, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada keluarga Sudihuajing. Jika keduanya dibandingkan, yang satu adalah naga dewa, dan yang lainnya adalah seekor semut. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan, dan ancamannya sangat berbeda, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Sepertinya ada perintah hadiah dari keluargani. Siaping juga mengetahui tentang pesanan hadiah keluargani di internet. Perintah hadiah ini diposting di internet, dan tampaknya keluargani tidak menyembunyikannya sama sekali dan terbuka serta terbuka. Diperkirakan mereka juga berharap agar kabar tersebut cepat tersebar. Mereka ingin menemukan Wu-Wu di secepat mungkin dan membunuhnya untuk membalas dendam. Cek-cek, luar biasa. Siaping melihat pesanan hadiah dan juga kagum. 500 miliar koin federal, senjata berharga, dan pil panjang umur penyu yang berusia seabad. Keluargani benar-benar murah hati. Bahkan aku mau tidak mau tergoda. Aku ingin menundukkan kepalaku. Bahkan dia pun begitu tergoda, apalagi pejuang lainnya. Diperkirakan saat ini, seluruh Cloud Rilem sedang mendidih. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mengambil kepalanya dan mengirimkannya ke keluargani untuk menerima hadiahnya. Awalnya, dia mengira penyamarannya harus sempurna, tapi tidak ada jaminan bahwa seseorang yang mampu akan muncul di suatu tempat dan mengungkap identitas aslinya. Pada saat itu, dia takut harus menghadapi kemarahan keluargani dan Raja Serigala Niwudau. Saya harus menjadi lebih kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dan perasaan mendesak yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Bahkan sedikit kebanggaan untuk maju ke alam master bela diri pun lenyap. Dibandingkan dengan keluargani dan Raja Serigala Niwudau, pencapaiannya saat ini tidak layak untuk disebutkan. Jika identitasnya terungkap, dia akan diburu dari seluruh dunia. 437 Keesokan harinya, villa yang hancur di Sambar Petir telah diperbaiki oleh pekerja konstruksi Universitas Yan Huang. Itu seperti baru, dan Siaping tidak perlu membayar apapun. Bagaimanapun, ini adalah bencana alam, dan Siaping tidak bisa disalahkan. Suara mendesing. Siaping duduk di ruangan yang sunyi dan menarik nafas dalam-dalam. Yuan sejati di tubuhnya membentuk sebuah siklus, dan bayangan samar burung gagak emas muncul di belakangnya. Udara bergetar tanpa bisa dijelaskan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari pil pembersih sum-sum primordial chaos. Efeknya sangat bagus. Siaping memuji, dia segera meminum pil dari tetua wali Universitas Yan Huang. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa pil ini sangat ampuh. Sejumlah besar kekuatan obat mengalir ke dalam tubuhnya, meresap ke dalam sum-sum tulangnya dan memurnikannya, membuat tubuhnya dua kali lebih kuat. Karena pil pembersih sum-sum primordial chaos ini, kecepatan dia menyerap spirit ki dunia menjadi dua kali lipat. Tampaknya bakat bela dirinya juga meningkat pesat. Pada saat yang sama, kekuatan obat yang sangat besar membantunya membuka meridian ke-14 dan ke-15. Yuan sejati dalam tubuhnya meningkat pesat, dan dia menerima manfaat yang tak ada habisnya. Seperti yang diharapkan dari seorang raja, ada terlalu banyak harta karun dalam dirinya. Pil obat acak saja sudah cukup memberikan manfaat besar bagiku. Siaping jelas bisa merasakan kekayaan seorang raja. Sungguh luar biasa. Itu benar. Itu benar. Pil pembersih sum-sum primordial chaos saja sudah cukup untuk membuat banyak seniman bela diri memperebutkannya. Nilainya tidak kalah dengan air kehidupan. Dengan sekejap, Siaping tiba-tiba berdiri dari tanah. Otot dan tulangnya berderak dan pecah, seperti guntur harimau dan macan tutul, menunjukkan kekuatan fisiknya yang tirani. Tubuhnya bergerak sedikit, dan serangkaian ledakan udara terdengar di sekitar lengannya. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh otot-ototnya yang bergetar dengan cepat dan mengendalikan aliran udara. Tapi sekarang saatnya pergi ke kantor administrasi dan menjadi mahasiswa elit. Siaping mengepalkan tangannya. Siswa elit adalah siswa yang satu tingkat lebih tinggi dari siswa biasa. Setelah menjadi mahasiswa elit, mereka akan mendapatkan segala macam keistimewaan di Universitas Yan Huang, dan mereka bahkan akan mendapat diskon saat menukarkan barang. Lebih penting lagi, setelah menjadi mahasiswa elit, dia akan menjadi tokoh penting di Universitas Yan Huang. Siapapun yang ingin menghadapinya harus berpikir dua kali dan tidak berani sombong. Jika Siaping bisa menjadi mahasiswa elit, tidak peduli apakah itu di Universitas Yan Huang atau di perusahaan raksasa, statusnya akan meningkat pesat, dan dia akan menerima pengakuan dari para petinggi. Pada saat itu, bahkan jika identitasnya diungkap oleh Raja Serigala, Niwudau, dia tidak perlu khawatir tentang balas dendam keluargani. Karena itu, ia bertekad menjadi siswa elit. Namun, tidak mudah untuk menjadi siswa elit. Maju ke alam master bela diri hanyalah sebuah prasyarat. Setelah itu, ia masih harus menyelesaikan misi uji coba yang dikeluarkan pihak sekolah. Hanya setelah dia berhasil dia bisa menjadi siswa elit. Oleh karena itu, Siaping ingin pergi ke kantor urusan Akademik Universitas Yan Huang untuk menerima promosi ke misi mahasiswa elit dan menyelesaikan penilaian mahasiswa elit. Setengah jam kemudian, Siaping meninggalkan vila dan menuju kantor urusan Akademik Universitas Yan Huang. Kantor urusan Akademik Universitas Yan Huang merupakan sebuah kompleks bangunan yang menempati area yang luas. Gedung pencakar langit modern berdiri dalam jumlah besar, dan setiap bangunan memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang bertugas mengeluarkan misi, ada yang bertugas uji coba dan penilaian, ada yang bertugas menukar poin, dan lain sebagainya. Banyak mahasiswa yang harus keluar masuk kantor urusan Akademik pada hari-hari biasa. Tidak lama kemudian, Siaping tiba di aula di lantai pertama sebuah gedung melalui peta sekolah. Ini adalah tempat yang khusus bertugas menilai siswa elit dan mengeluarkan misi penilaian. Saat ini, banyak siswa muncul di aula lantai satu. Semuanya berada di alam master bela diri, dan kebanyakan dari mereka berada di alam master bela diri surga pertama. Jelas sekali, mereka baru saja maju ke alam master bela diri. Di antara mereka juga ada siswa senior seperti Muhaoran dan Ju Zijian. Mereka telah bertahan selama tiga tahun dan akhirnya maju ke alam master bela diri. Tentu saja, mereka tidak perlu terus bertahan. Mereka juga ingin menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang. Lihat, Siaping ada di sini. Segera, banyak senior mengenali penampilan Siaping dan menunjuk ke arahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Ini adalah tempat penilaian siswa elit. Bagaimana bisa siswa baru datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu? Anak ini telah maju ke alam master bela diri dan telah lama memenuhi syarat untuk menjadi siswa elit. Sekarang dia ada di sini, dia ingin dipromosikan menjadi siswa elit, sama seperti kita. Kamu pasti bercanda, anak ini hanya murid baru. Dia sudah lama tidak bersekolah, dan ingin dipromosikan menjadi siswa elit. Bagaimana kecepatan kultivasinya bisa begitu cepat? Bahkan jika dia meminum pil, tidak akan seperti ini. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kami telah berkultivasi ke alam master bela diri. Entah berapa banyak usaha dan sumber daya yang telah kami keluarkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah angka astronomi. Sekarang bajingan ini dapat dengan santai menerobos ke alam master bela diri dan bahkan ingin menjadi siswa elit. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan kita sekarang? Bukan hanya sejajar, dia hanya menekan kita. Dengan bakat seperti itu, alam master bela diri jelas bukan batasnya. Ketika berbicara tentang alam grandmaster atau bahkan alam raja, kita masih harus menghormatinya. Dan menyanjungnya. F. Chuck, kita masih harus menghormatinya dan menyanjungnya. Aku lebih baik mati. Banyak siswa merasa sangat sedih. Mereka ingat betapa parahnya mereka dipukuli oleh Siaping sebelumnya. Mereka telah kehilangan martabatnya dan mereka semua ingin membalas dendam. Namun, mereka tidak menyangka anak ini bisa menerobos semudah meminum air. Tidak lama kemudian, dia bisa sejajar dengan mereka, dan dia bahkan mungkin akan menekan mereka di masa depan. Huff, lalu bagaimana jika dia memiliki bakat yang bagus? Jika karakternya tidak baik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin saya dengar anak ini hanya diam di rumah, tapi dia tersambar petir. Bahkan tetua penjaga pun merasa khawatir. Ju Zijian sangat marah. Saya juga mendengar tentang ini. Kengerian kemarin sepertinya terkait dengan datangnya hukuman surga. Karena itu, energi Universitas Yan Huang hilang, dan mereka secara tidak langsung kehilangan lebih dari 300 miliar koin federal. F. Chuck, bukankah mereka mengatakan bahwa Universitas Yan Huang telah memasang sistem pertahanan yang sangat kuat? Kalaupun ada petir yang jatuh dari langit, akan diarahkan ke tempat lain. Bagaimana mereka bisa tersambar petir? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa anak itu telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga bahkan Tuhan tidak dapat menahannya lagi. Petir yang jatuh terlalu mengerikan, dan bahkan sistem pertahanan Universitas Yan Huang tidak dapat menahannya. Kalau begitu, kenapa petir tidak langsung menyambar momok ini sampai mati? Dengan cara ini, semuanya akan berakhir dan semua orang akan merasa damai. Universitas Yan Huang akan memiliki masa depan yang cerah. Dia belum mati. Jika anak ini terus seperti ini, cepat atau lambat, Tuhan akan membunuh bajingan ini. Satu demi satu, para senior mengertakan gigi dan berbicara dengan suara rendah. Mereka semua marah pada Xia Ping, tetapi mereka tidak berani berbicara. Bahkan ketika mereka mengutuk, mereka hanya berani mengutuk Xia Ping secara diam-diam dan tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, jika Xia Ping mendengarnya, mereka mungkin akan dipukuli. 438. Xia Ping mengabaikan diskusi para siswa di sekitarnya. Dia berjalan langsung ke meja depan dan langsung berkata kepada seorang guru berjas hitam, saya ingin dipromosikan menjadi siswa elit. Dia sederhana dan lugas. Guru berjas hitam melirik Xia Ping dan sepertinya mengenalinya. Wajah awalnya yang serius tidak dapat menahan senyum ramahnya saat dia berkata dengan hangat, oh, jadi itu siswa sia. Kamu memang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, kamu telah benar-benar maju ke ranah master bela diri. Pantas saja kamu adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang bahkan dipuji oleh para tetua penjaga. Namun, dengan bakat dan budidaya bela dirimu, sudah pasti kamu akan dipromosikan menjadi mahasiswa elit. Menurut peraturan Universitas Yan Huang, kamu masih harus menyelesaikan misi untuk dipromosikan. Ia menjelaskan secara detail proses menjadi mahasiswa elit. Sikapnya sangat ramah. Astaga, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini masih guru Yan yang berwajah besi dan tanpa emosi? Kenapa dia begitu baik sekarang? Dia seperti paman sebelah. Seorang siswa senior segera berseru ketika dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Siswa lainnya juga kaget. Mereka juga mengenal guru berjas hitam ini. Ia dikenal tidak memihak dan tidak ada siswa yang berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Jika mereka tidak menyelesaikan misinya dengan benar, mereka akan dimarahi. Apakah Anda orang biasa atau keturunan raja? Guru berjas hitam ini tidak memihak dan tanpa ampun. Dia tidak peduli apa identitas pihak lain. Beberapa orang telah mencoba menyuap guru berjas hitam ini, tetapi mereka semua dipermalukan di depan semua orang. Mereka dipukuli sampai babak belur, bahkan misinya dinilai gagal. Entah berapa banyak siswa senior yang memakan debu di depannya. Namun kini, guru yang tegas dan tanpa emosi dengan wajah lumpuh ini justru tersenyum. Sikapnya sangat ramah. Ini terlalu berlebihan. Misi macam apa? Siaping bertanya. Pria berjas hitam berkata sambil tersenyum, awalnya, misi untuk dipromosikan menjadi siswa elit ditetapkan secara acak. Namun, Anda pengecualian. Ada banyak misi di sini. Anda dapat memilih satu. Dengan lambayan tangannya, proyeksi virtual segera muncul. Sejumlah besar misi terdaftar di dalamnya, penuh sesak. Benar sekali, misi membersihkan kelelawar di gua yang gelap ini lumayanlah. Kamu hanya perlu menyalakan api di dalam gua dan kamu akan bisa membakar semua kelelawar ini sampai mati. Pria berjas hitam itu berkata, kamu juga bisa melakukan misi ini. Pergilah ke kolam dalam di lembah timur yang jaraknya 3.000 mil untuk mencari mutiara giyok hitam. Tidak ada binatang iblis yang kuat di lembah itu. Dengan kekuatanmu, kamu bisa menyapu mereka. Ada juga misi untuk memelihara 10.000 kambing tanduk emas di kota Wanyang. Pada dasarnya tidak ada bahaya yang terlibat. Anda hanya perlu membawa kambing ke pegunungan untuk digembalakan. Ini akan selesai dalam waktu satu bulan. Dia menunjukkan beberapa misi termudah. Curang? Ini pasti curang. Mendengar kata-kata pria berjas hitam, mata banyak senior berubah menjadi hijau. Mereka seperti banteng gila, semuanya sangat tidak yakin, dan asap keluar dari lubang hidung mereka. Kegelapan? Pasti ada lapisan demi lapisan kegelapan. Dunia ini terlalu gelap. Jika mereka ingin dipromosikan menjadi siswa elit, mereka harus menyelesaikan misi yang sangat sulit. Meskipun setiap misi tidak terlalu berbahaya, namun hampir mustahil. Kesulitannya tidak terbayangkan. Beberapa siswa bahkan mungkin meninggal selama misi. Tapi anak ini, misinya tidak hanya sederhana, dia bahkan membiarkannya memilih dengan bebas. Bahkan guru telah memberinya petunjuk. Seolah-olah dia telah membaca panduan permainan, berbuat curang sepanjang waktu. Sial, ini terlalu tidak masuk akal. Perbedaan pengobatannya terlalu besar. Mengapa dia tidak langsung mempromosikannya menjadi siswa elit? Kenapa dia melakukan misi? Saya sudah lama mendengar bahwa siaping ini memiliki pendukung di sekolah. Sebelumnya, saya pikir itu hanya membual, tapi sekarang saya harus mempercayainya meskipun saya tidak mau. Seorang senior mengertakkan gigi, sangat tidak yakin. Lihatlah penampilan guru yang tidak fana itu. Seolah-olah anak itu adalah anaknya sendiri. Bahkan jika dia adalah putranya sendiri, dia tidak akan terlalu dekat. Penampilan mengjilat itu hanyalah antek siaping. Kenapa dia melakukan misi? Tidak bisakah dia langsung mempromosikannya menjadi siswa elit? Kenapa dia masih berakting di sini? Sialan, dia hanya ingin melakukan suatu tindakan sehingga orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika dia memiliki pendukung, dia tetap harus melalui prosesnya. Segera pergi ke sekolah dan tuntut dia. Tuntut guru bajingan itu karena pilih kasih dan bajingan siaping karena melewati pintu belakang. Apa gunanya? Dia punya pendukung di sekolah. Tidak peduli seberapa keras kamu menuntutnya, itu akan seperti batu yang tenggelam ke laut. Jangan terlalu naif. Sebagai keturunan keluarga raja, jangan kamu tahu pentingnya pendukung. Banyak siswa yang geram dan mengertakkan gigi. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang meminta siaping untuk mengakar kuat di sekolah sehingga bahkan para pemimpin sekolah pun menjadi pendukungnya. Mereka tidak punya pilihan selain iri, cemburu, dan benci. Saya memilih ini. Siaping melihat misinya dan matanya berbinar. Dia segera menyukai sebuah misi. Apa? Misi ini? Melihat bahwa siaping menunjuk pada misi ini, guru berjas hitam segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah misi untuk membunuh bandit pengejar angin yang baru muncul. Apakah Anda yakin ingin mengambil misi ini? Bandit pengejar angin ini datang dan pergi seperti angin. Mereka membentuk kelompok dan menghususkan diri dalam merampok orang yang lewat dan pedagang. Entah berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Polisi federal telah mengepung dan menekan mereka berkali-kali, tetapi mereka tidak bisa, saya tidak melakukan apapun terhadap mereka. Mereka selalu melarikan diri dengan mudah. Dikatakan bahwa pemimpin bandit pengejar angin adalah seorang master bela diri surga ketiga. Dia juga memiliki beberapa ahli master bela diri di bawahnya. Kekuatannya tidaklah kecil, tidak mudah membunuh bandit pengejar angin ini. Bahkan di antara banyak misi, misi ini adalah salah satu yang paling sulit. Saya pikir Anda harus beralih ke misi lain. Dia mengemukakan sarannya sendiri, mengkhawatirkan keselamatan Xia Ping. Bagaimanapun, dia telah mendengar dari tetua penjaga bahwa ini adalah seorang jenius tiada taraf yang terdaftar sebagai target utama pelatihan sekolah. Dia bisa langsung dipromosikan menjadi siswa elit. Jika dia menjalankan misi berbahaya dan dibunuh oleh para bandit itu, Universitas Yan Huang akan menderita kerugian besar. Tidak apa-apa, aku tidak peduli dengan bandit pengejar angin ini. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa melarikan diri. Mata Xia Ping sangat tegas. Dia ingin mendapatkan misi ini. Karena dia ingin segera maju ke alam yang lebih tinggi, dia harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan lebih banyak musuh. Dalam pembantaian berdarah, budidaya seni bela dirinya akan berkembang pesat. Bahkan jika dia memiliki poin kebencian dalam jumlah besar dan dapat menukarnya dengan pil berharga yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak berarti bahwa dia dapat terus maju selama dia meminum pil dalam jumlah besar. Jika dia meminum terlalu banyak pil, tubuhnya akan memproduksi antibody, dan tidak akan banyak efeknya meskipun dia ingin meminumnya di kemudian hari. Oleh karena itu, Xia Ping harus sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat dari pil di tubuhnya sebelum dia dapat meminum pil berharga lainnya. Dengan cara ini, fondasi seni bela dirinya akan kokoh dan tidak akan ada hambatan besar. Saat ini, bertarung dengan musuh yang ganas adalah cara tercepat untuk berkembang. Oleh karena itu, dia tidak akan memilih misi sederhana itu. Sebaliknya, dia akan memilih misi berbahaya itu. Seperti yang diharapkan dari seorang siswa yang disukai oleh kakaknya. Kamu benar-benar memiliki tulang punggung. 439 Suara mendesing Di langit, Dewa Redian sedang terbang menuju kota Gurun Barat, dan pemilik Dewa Redian ini adalah Xia Ping. Kota Gurun Barat Xia Ping mengklik informasi di dalamnya, yang menunjukkan bahwa itu terletak di barat laut Universitas Yan Huang, ratusan ribu kilometer jauhnya. Itu adalah kota yang berdiri di padang pasir. Kota ini dikendalikan oleh pemerintah federal, tetapi karena terletak di wilayah Gurun Barat Laut, kota ini terhubung dengan wilayah Iblis dan terlalu jauh dari pusat kota manusia. Akibatnya, kendali pemerintah federal atas kota ini menjadi sangat lemah. Meski terletak di kawasan Gurun Pasir, bukan berarti tempat ini tidak kaya. Di Gurun Pasir, emas, berlian, dan logam berharga lainnya berlimpah. Ada juga urat mineral yang mengandung star sandstone, flame steel, dan material lainnya. Ini semua adalah bahan berharga untuk membuat berbagai jenis senjata berteknologi tinggi. Oleh karena itu, hal ini juga menyebabkan kota Gurun Barat dipenuhi dengan kekayaan. Tempat ini kaya, dan jauh dari pusat kota. Hal ini menyebabkan kekacauan besar di kota Gurun Barat. Seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi kota dunia bawah tanah yang nyata, yang dikenal sebagai zona tanpa hukum. Ini seperti kota Black Moon di distrik Yangzhou di planet Yan Huang. Namun, kota Gurun Barat jelas lebih kacau dibandingkan kota Black Moon. Penjahat bercampur dengan orang-orang jujur, semua jenis seniman bela diri tirani muncul satu demi satu, dan bahkan ahli iblis pun mungkin muncul. Hanya ada satu akhir bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk muncul di tempat ini, dan itu adalah kematian. Apakah bandit Winchaser bersembunyi di dekat kota Gurun Barat? Siaping melihat informasi yang dikirim oleh Universitas Yan Huang, yang berisi segala macam informasi tentang bandit Winchaser. Awalnya, bandit Winchaser ini bukanlah pencuri, namun karena melakukan kejahatan, mereka dicari oleh pemerintah federal. Jika tertangkap, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, mereka menjadi bandit, merampok orang di mana-mana. Hal semacam ini juga sangat normal. Seniman bela diri pada awalnya adalah manusia berdarah panas. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan memulai perkelahian. Ketika mereka benar-benar marah, mereka tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mereka dan membunuh pihak lain. Akibatnya, mereka melakukan kejahatan serius. Banyak seniman bela diri yang tidak ingin diburu oleh pemerintah federal, sehingga mereka segera melarikan diri dan menjadi bandit. Karena alam klaut begitu besar, bahkan jika mereka bersembunyi di gunung atau hutan liar secara acak, tidak ada yang bisa menemukannya. Hal ini juga menyebabkan keamanan Cloud Rilem menjadi tidak stabil. Bahkan karavan harus membawa penjaga saat bepergian. Jika tidak, mereka akan diserang dan dibunuh oleh para bandit ganas ini. Bandit Winchester adalah salah satu kekuatan bandit paling terkenal di antara para bandit ini. Pemerintah federal telah mengeluarkan perintah buronan dengan harga buronan yang sangat tinggi. Namun, bandit Winchester masih bebas dan tidak terkekang sejauh ini. Sebaliknya, seluruh petugas polisi yang datang untuk memburu mereka malah dibunuh. Mereka bahkan menggantungkan kepala mereka di tebing untuk memprovokasi pemerintah federal. Akibatnya, pemerintah federasi sangat marah dan mengeluarkan misi ke Universitas Yan Huang, berharap para mahasiswa elit akan mengambil tindakan dan membunuh semua bandit Winchester yang kurang ajar ini. Para bandit pengejar angin datang dan pergi seperti angin. Mereka bergerak dan tidak meninggalkan jejak. Oleh karena itu, banyak petugas polisi federal telah lama mencari mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menemukannya. Mata Siaping berkedip saat dia melihat informasi itu. Mereka juga sangat licik. Ketika mereka bertemu dengan polisi federal yang kuat, mereka akan bersembunyi dan menghilang selama satu setengah tahun, menunggu sampai pusat perhatian meredah. Ketika mereka bertemu dengan petugas polisi federal yang lemah, mereka akan memasang jebakan dan membunuh mereka sebagai peringatan bagi orang lain. Sampai saat ini, banyak petugas polisi federal, anggota karavan, wanita tak berdosa, dan anak-anak yang tewas secara tragis di tangan bandit Winchester. Mereka adalah momok besar. Namun, betapapun liciknya bandit Winchester ini, polisi federal telah menemukan beberapa petunjuk tentang mereka dan memastikan bahwa markas bandit Winchester ini berada di dekat Western Wilderness City. Namun, kota hutan belantara barat terlalu besar. Itu mencakup area seluas beberapa kilometer persegi. Dikelilingi oleh pegunungan tandus dan pegunungan liar. Di kejauhan juga terlihat gurun yang luas. Dari waktu ke waktu, binatang iblis akan muncul. Hal ini membuat sangat sulit bagi pemerintah federal untuk melacak mereka. Mereka tidak pernah mampu membasmi kelompok bandit ini, membiarkan mereka bebas berkeliaran selama bertahun-tahun. Hal ini membuat para bandit Winchester semakin arogan. Sepertinya jika saya ingin menemukan bandit Winchester, saya harus membiarkan para pengganggu lokal di kota Wilderness Barat pergi secara pribadi. Jika para pengganggu lokal ini tidak tahu di mana bandit Winchester berada, maka tidak ada yang akan melakukannya. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Selama dia mengetahui keberadaan bandit Winchester, dia bisa menggunakan teknik pelacakan 10 ribu mil untuk melacak mereka dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Dia memutuskan untuk membiarkan para pengganggu setempat membantunya menemukan keberadaan bandit Winchester setelah dia tiba di Western Wilderness City. Beberapa hari kemudian, Dewa Cahaya Siaping segera tiba di bandara Western Wilderness City. Meskipun Western Wilderness City adalah kota dunia bawah dan sangat kacau, permukaannya masih sangat teratur. Ada banyak gedung tinggi modern di kota. Ada banyak mobil yang melayang-layang di jalan. Segala jenis toko berkembang pesat, tampak penuh vitalitas. Bahkan kota biasa pun tidak akan memiliki vitalitas seperti itu. Namun, di permukaan, orang-orang yang tinggal di sini semuanya kuat dan berkuasa. Bahkan para wanita pun galak seperti binatang buas. Ada bekas luka pisau di wajah mereka dan mereka bisa mengangkat beban satu ton hanya dengan satu tangan. Tak satu pun dari orang-orang yang tinggal di sini bisa dianggap enteng. Ketika Dewa Cahaya Siaping mendarat di bandara Western Wilderness City, hal itu langsung menarik perhatian banyak orang. Cek-cek, tidak mungkin, Dewa Cahaya. Bukankah ini pesawat luar angkasa pribadi yang sangat mewah? Pesawat luar angkasa seperti ini bernilai puluhan miliar koin federal. Kecuali Anda seorang Novelrice, Anda tidak akan mampu membelinya. Itu sudah diduga. Bahan bakar untuk menerbangkan pesawat luar angkasa ini menghabiskan puluhan ribu koin federal setiap hari. Biaya pemeliharaan bulanan adalah uang yang tidak dapat diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Dari mana Tuan Muda ini berasal? Dia benar-benar datang ke Western Wilderness City. Apakah dia sedang mencari kematian? Saya kira Tuan Muda lah yang ingin datang ke sini untuk bersenang-senang. Meskipun hal seperti ini jarang terjadi, namun bukan berarti tidak pernah terjadi. He he, kita harus membiarkan Tuan Muda ini merasakan aturan kota hutan belantara barat. Banyak orang di Western Wilderness City berdiskusi dengan penuh semangat. Menatap Dewa Cahaya yang turun, mata mereka menunjukkan sedikit keganasan. Itu seperti binatang buas yang sedang memilih mangsanya, mengandung sedikit keserakahan. Dengan tamparan, siapin keluar dari pesawat luar angkasa. So, so, so. Segera, seorang pria berjas dengan bekas luka pisau di wajahnya berlari mendekat. Dengan ekspresi tersanjung, dia berkata, Tuan Muda, bolehkah saya tahu bisnis apa yang Anda miliki di Western Wilderness City? Saya tidak menyombongkan diri, tapi saya, Husan, telah tinggal di kota hutan belantara barat selama 20 hingga 30 tahun. Hanya ada sedikit hal yang tidak saya ketahui. Siapin menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Tampaknya ada beberapa lusin pria yang ingin datang. Namun, ketika mereka melihat pria dengan bekas luka pisau ini datang, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat, seolah-olah mereka sangat takut dengan pria dengan bekas luka pisau ini. Agak menarik. Siapin mengangkat alisnya. Dia juga tahu bahwa ini adalah cara bertahan hidup bagi orang-orang di dasar kota dunia bawah. Itu untuk memberikan informasi mereka sendiri ke dunia bawah dan kemudian mendapatkan hadiah. Dan dia kebetulan membutuhkan orang seperti itu. 440. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira bahwa anak ini akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, meskipun bandit Winchester bukanlah kelompok bandit terbesar di kota Desolation Barat, mereka masih dianggap relatif kuat. Terlebih lagi, bandit pengejar angin adalah kelompok bandit yang telah bertahan lama di kota hutan Belantara Barat. Mereka telah beberapa kali selamat dari pengepungan Polisi Federal dan sudah terkenal di kota hutan Belantara Barat. Dapat dikatakan bahwa semua orang mengetahuinya. Tuan muda, untuk apa Anda mencari bandit pengejar angin? Pria yang terluka, Husan, bertanya. Siaping berkata tanpa basa-basi, tentu saja untuk membunuh mereka. Membunuh mereka. Banyak orang terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar alasan yang sederhana dan langsung. Tuan muda, mungkin Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi bandit pengejar angin bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Ada beberapa orang yang mencoba mencari masalah dengan bandit pengejar angin, namun mereka semua terbunuh. Kepala digantung di tebing sebagai peringatan bagi orang lain. Pria yang terluka, Husan, samar-samar mengingatkan Siaping tentang betapa menakutkannya para bandit pengejar angin. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dianggap enteng. Mereka hanyalah bandit rendahan. Aku bisa membunuh mereka dengan lambayan tanganku. Siaping berkata dengan santai, sejujurnya, saya menerima misi dari sekolah untuk membunuh bandit pengejar angin. Aku datang ke kota hutan belantara barat kali ini untuk menemukan markas bandit pengejar angin dan membunuh mereka semua. Jika kamu punya petunjuk, jangan ragu untuk memberitahuku. Aku akan memberimu hadiah yang mahal. Dia memperlihatkan tampilan yang kaya dan sombong. Membunuh mereka semua. Semua orang terdiam. Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Apakah Tuan Muda ini benar-benar berpikir bahwa bandit pengejar angin adalah orang yang hebat? Mereka adalah bandit yang mendominasi hutan belantara barat. Mereka sangat kejam dan membunuh orang seperti lalat. Mereka telah beberapa kali dikepung oleh polisi federal dan beberapa kali menghadapi situasi putus asa. Namun, mereka selalu selamat. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya para bandit pengejar angin. Namun, Tuan Muda ini, yang jelas-jelas masih anak-anak yang bahkan belum lulus, sebenarnya ingin mencari masalah dengan bandit pengejar angin di kota hutan belantara barat. Dia bahkan ingin membunuh semua bandit pengejar angin dalam satu gerakan. Jika ini tidak gila, lalu apa? Pria yang terluka karena pisau, Husan, juga tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa anak ini jelas-jelas adalah Tuan Muda yang tidak mengetahui cara-cara dunia. Dia bahkan tidak mengetahui kejahatan masyarakat. Bocah ini mungkin berpikir bahwa bandit Winchester dan bandit Ganas lainnya sama dengan bawahan yang biasa dia lawan. Itu sebabnya dia begitu berani dan gegabuh datang ke kota Desolation Barat untuk mati. Jika mereka ada di rumah, mungkin anggota keluarga akan tetap bersikap sopan kepada Tuan Muda ini karena identitasnya. Namun di dunia luar, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu ketika bertemu dengan penjahat kejam ini. Lagipula, bandit Winchester ini semuanya adalah buronan. Jika tertangkap, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Apa yang perlu mereka takuti? Tidak peduli seberapa kuat latar belakang mereka, itu hanyalah kentut di depan mereka. Tuan Muda, saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali. Lebih baik serahkan tugas mengejar dan membunuh penjahat kepada polisi. Tugas kotor seperti itu tidak cocok untuk Anda. Pria dengan bekas luka pisau, husan, menasihati, sebenarnya, ada banyak tempat menyenangkan di kota Desolation Barat. Ada beberapa keindahan eksotis, dan bahkan ada keindahan dari ras iblis. Jika Tuan Muda bersedia, siaping melambaikan tangannya dan menghentikannya untuk melanjutkan. Dia berkata dengan nada meremehkan, pikirkan dua kali. Apakah kamu meremehkanku? Mereka hanyalah bandit sampah. Semuanya adalah tikus yang hanya tahu cara bersembunyi di bawah tanah. Ketika mereka bertemu dengan yang kuat, mereka akan bersembunyi. Ketika mereka bertemu yang lemah, mereka akan mengeroyok mereka. Mereka semua adalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kenapa aku harus takut pada tikus seperti mereka? Lelucon yang luar biasa. Jika kamu tidak mengetahui petunjuk apapun tentang mereka, maka cepatlah pergi. Jangan menjadi penghalang di sini. Jika kamu menghentikanku membunuh bandit Winchester dan membuat namamu terkenal di sekolah di masa depan, jadilah hati-hatilah agar aku tidak mengambil nyawa anjingmu. Dia sombong dan lalim. Dia sama sekali tidak mendengarkan pria yang terluka karena pisau, husan. Sungguh pemarah. Bocah ini benar-benar pemarah. Pria yang terluka karena pisau, husan, dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Berbicara dengan Tuan Muda yang keras kepala, tidak peduli apa yang mereka katakan, bocah ini pasti tidak akan mendengarkan mereka. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya mereka melihat Tuan Muda dengan batu di kepalanya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuan Muda yang keras kepala yang tidak mendengarkan nasihat dan bersikeras mencari kematian. Baiklah, jika kamu bersikeras mencari sarang bandit Winchester, mungkin ada organisasi di kota ini yang akan mengetahuinya. Pria yang terluka karena pisau, husan, tidak punya pilihan selain mengatakan demikian. Organisasi apa? Xia Ping bertanya. Pria yang terluka karena pisau, husan, berkata dengan suara yang dalam, saya tidak dapat membantu. Meskipun geng ini bukan geng terbesar di kota Desolation Barat, mereka telah mengumpulkan semua orang rendahan. Semua pengemis di jalanan adalah orang-orang mereka. Mereka punya mata di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah organisasi yang paling berpengetahuan di kota ini. Jika Anda membutuhkan bantuan dari geng ini, Anda pasti dapat menemukan beberapa petunjuk. Namun, bayaran mereka sangat tinggi. Mereka adalah jenis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Sebelumnya, ketika polisi federal datang ke Western Desolation City, mereka juga ingin mencari bandit Winchester. Namun, mereka takut dengan tingginya biaya tersebut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Biaya tinggi. Siaping berkata dengan nada meremehkan, mungkin kamu masih belum tahu. Aku tidak punya banyak, tapi aku punya banyak uang. Berapa biaya untuk mencari informasi? 300 juta, 1 miliar, atau bahkan beberapa miliar. Apa-apaan ini? Semua orang takut konyol. Angka yang diucapkan anak ini di luar imajinasi mereka. Perasaan akan uang benar-benar berbeda. Mereka adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Bagi mereka, ratusan ribu koin federal adalah jumlah yang sangat besar. Namun, anak ini dengan mudah mengucapkan ratusan juta koin federal. Dia sama sekali tidak memperlakukan uang sebagai uang. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu normal. Anak ini bahkan bisa mengendarai pesawat luar angkasa pribadi seperti Radiangat. Ratusan juta koin federal tidak berarti apa-apa baginya. Ini, ini tidak perlu sebanyak itu. Pria dengan bekas luka pisau, Husan, memiliki ekspresi cemberut. Wajahnya sehitam arang. Ia merasa uang yang menurutnya banyak tidak ada artinya di mata pihak lain. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Segera pimpin jalannya. Jika kamu menemukan orang itu, aku akan memberimu hadiah besar. Dengan sebuah tamparan, siaping mengambil setumpuk besar uang tunai dan melemparkannya ke pria yang terluka karena pisau, Husan. Dengan suara benturan, sejumlah besar nada jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. 100 ribu koin federal. Hanya uang kertas ini saja yang berjumlah 100 ribu koin federal. Kaya dan sombong. Dengan santai membagikan 100 ribu koin federal seolah-olah dia sedang memercihkan air. Jika ini bukan kaya dan sombong, lalu apa? Mata orang-orang di sekitarnya berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu bahwa anak ini sangat kaya, mereka akan bergegas dan merampas pekerjaan pria yang terluka karena pisau itu bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pria yang terluka karena pisau, Husan, sangat bersemangat. Tangannya bergerak seperti angin dan dengan cepat mengambil 100 ribu koin federal. Dengan wajah penuh sanjungan, dia berkata, Tuan muda, silakan lewat sini, silakan lewat sini. Bantuannya tidak jauh di depan. Dia segera berubah menjadi antek yang setia dan tidak lagi memiliki niat menghalangi sedikitpun. Terima kasih telah menonton!